Om Swastiastu Kali ini saya bagikan teknik beberapa cara mengobati orang gila, orang buduh akibat dari kena ilmu hitam yang saya rangkum dari berbagai sumber Sebelumnya kita menambah pengetahuan dulu dari beberapa sumber ini Di dalam lontar pengerusak ada disebutkan salah satu sarana yang bisa dipakai untuk membuat seseorang menjadi gila Dengan mengambil tiga helai rambut yang ada di ubun-ubunnya target Saat diambil biasanya nemu kajian kliwon sambil menyebut namanya tiga kali Setelah itu tiga helai tersebut diikatkan pada kaki burung sesapi hitam Saat ditangkap kajian kliwon pada saat sandika lo sambil dibacakan mantra tertentu Setelah itu kedisa sapi itu dilepas sejauh mungkin agar terbang setinggi mungkin Sehingga orang yang diambil rambutnya itu akan menjadi gila dan sangat sulit disembuhkan Demikian juga di dalam lontar guna-guna Yaitu guna-guna jiran guyang bisa membuat gila seseorang Karena yang kena guna-guna ini bisa menjerit tanpa rasa malu Ada guna-guna yang jiran guyang yang bersaranakan asap menyan Yang sambil mengucapkan nama seseorang dengan menghentakkan kaki sebanyak tiga kali ke bumi Biasanya orang yang menyembuhkan sakit gila akibat dari magic Orang-orang tertentu Ada juga yang mengatakan dengan cara memasukkan rerajahan yang dibakar ke dalam segelas air Pada orang gila tersebut Jadi beberapa orang buduh itu disebabkan karena bebai Buduh karena sengaja dibuat buduh Juga karena membaca lontar dengan cara salah Dan juga Seperti bebai itu menggunakan sarana-sarana otak atau rare orang yang keruron Dicampur dengan pusuk biumas Pusuk biumas Sarana tadi diletakkan di payut tanah Setelah lengkap Dipasuk patrik ke setre Dan selanjutnya Itu dibuatkan Membuat orang jadi gila Menurut sumber tadi Mengobati buduh karena efek bebai Biasanya menggunakan kekerasan agar bebainya mau keluar Seperti menggunakan merica kekuku kaki orang yang kena bebai Ada yang menggunakan lidi kayu dakdap sakti dan dimasukkan ke dalam ibu jari kaki Ada juga balian yang mengobati bebai dengan tenaga dalam Atau tanpa sarana apapun Bahkan Ada yang membakar sedikit di lapak kaki Ada yang menggunakan sarana untuk mengobati bebai diantaranya buah lelikundi Ada juga dengan melukat di ajang pawon di muka dapur Kali ini Ada beberapa cara Mengobati orang buduh Kena ilmu hitam Yang pertama Menggunakan lengis jeleng bancih Dengan menggoreng daging babi berkelamin dua Minyaknya nanti dipakai Untuk dioleskan Atau dipakai tutuh Dioleskan leher Bagian belakang otak Atau kepala bagian belakang Selanjutnya Cara selanjutnya adalah Dengan cara-cara sebagai berikut Dan saya lampirkan juga Mantra Tip mengobati orang buduh Ramuan orang buduh Kena black magic Akar kecubung Bawang tunggal Dan uyah Jadikan satu Tumbuk halus Pakai tutuh hidung Lukat dengan air campuhan Dan kelapa lima warna Menghadap laut Sarana melukat adalah Sendok nasi yang dari kayu Selanjutnya ini adalah Mantra Untuk mengobati orang buduh Dengan sarana Miyama cemeng Dan uyah arang Mantranya sebagai berikut Caranya Jadikan satu Miyama cemeng Serta uyah arang Kedalam sibuk cemeng Selanjutnya Diberikan mantra Sebanyak tiga kali Baru diberikan Kepada si sakit ila Dengan cara Disiratkan sebanyak tiga kali Kemudian diminum Dan dibakai Untuk etes hidung Serta mata Serta mata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton